Vaksin COVID-19 buatan PT Bio Farma dan dikebangkian bersama Baylor College of Medicine telah masuki fase akhir. Menteri BUMN Eric Thohir mengatakan setelah berhasil melalui uji klinis fase 2 dengan hasil yang lebih baik dari Sinopharm, Bio Farma kini tengah bersiap melakukan uji klinis tahap 3. Eric Thohir menjelaskan pada tahap uji klinis fase 3, BUMN sudah memiliki kapasitas produksi hingga 250 juta dosis per tahun. Eric berharap uji klinis fase 3 berjalan lancar dan segera memperoleh Emergency Use Authorization hingga proses memperoleh Emergency Use Listing dari WHO. Jika lolos uji klinis, Bio Farma siap memproduksi masal vaksin BUMN dan didistribusikan secara merata ke seluruh Indonesia. Kedepan kapasitas Bio Farma berpotensi memproduksi hingga 500 juta dosis. Setelah memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri, bukan tidak mungkin, Indonesia ekspor vaksin untuk negara lain yang membutuhkan. Di beberapa negara, ketersediaan vaksin masih jadi kendala. Rasio vaksin di lebih dari 30 negara hingga saat ini masih kurang dari 10 persen. Dan kami juga melakukan transformasi di Kementerian BUMN di mana kita terus mendorong supaya kita bisa tidak terus bergantung dengan negara-negara lain. Apakah dalam konteks bahan baku obat, apakah dalam konteks daripada bagaimana kita mendorong daripada kesehatan masyarakat secara menyeluruh, baik dalam menjaga supaya masyarakat kita juga percaya kepada kesehatan yang dibangun di dalam negeri, ataupun terobosan-terobosan seperti hari ini, bagaimana kita mempunyai vaksin sendiri tidak terus mengimport vaksin. Dan tentu konteks inilah kenapa hari ini kembali kita membuktikan kalau kita bisa bekerja sama, kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa dan negara.